Intro Assalamualaikum pesku Jumpa lagi dengan saya Kahtan Project Kali ini kita akan membuat Meja laptop dari bahan PVC Pipa yang kita gunakan Adalah pipa setengah in Seperti biasa Kita potong-potong dulu Sesuai kebutuhan Dan ini adalah Bahan-bahannya Panjang 44 cm 1 buah Panjang 24 cm 2 buah 21 cm 2 buah Panjang 20 cm 1 buah 6 cm 2 buah 4 cm 2 buah Dan 2 cm 2 buah Ditambah Tebow 4 buah Elbow 6 buah Dan dock 4 buah Lanjut kita ke rangkaian pertama Yaitu Panjang 44 cm 1 buah Dan Elbow 2 buah Kita rangkai Di ujungnya masing-masing Jangan lupa Tambahkan lem Agar rangkaian Bisa merekat Dengan kuat Kemudian Masukkan juga Elbow ke ujung yang satunya Seperti biasa Kita tambahkan lem Baru kita Masukkan Dan hasilnya Nanti akan tampak Seperti ini Kemudian Kemudian Kita siapkan Rangkaian yang kedua Yaitu Pipa panjang 24 cm 1 buah 12 cm 1 buah 4 cm 1 buah Tebow 1 buah Dan dock 1 buah Kita rangkai Satu persatu Tentu saja dengan Tambahan lem Agar lebih kuat Kita masukkan Dock T Dan pipa Sesuai dengan rangkaian Rangkaian ini Adalah rangkaian kaki meja Yang nanti akan jadi Tungguan Untuk rangkaian Yang lainnya Dan hasilnya Nanti akan Seperti ini Kita akan Buat dua rangkaian Seperti ini Untuk Bagian kiri Dan kanan Kaki meja Rangkaian berikutnya Terdiri dari BWC panjang 20 cm 1 buah Panjang 6 cm 2 buah Tebow 2 buah Dan Elbow 2 buah Rangkaian ini Adalah Nanti Sebagai penyangga Bagian atas Meja laptop kita Kita rangkai dulu Bagian tengahnya Yaitu Pipa 20 cm Dan Tebow Di bagian kiri Dan kanannya Usahakan Sejajar ya Kemudian Kita masukkan Pipa 6 cm Di kedua sisi Rangkaian yang tadi Kita membuat Kiri dan kanan Kemudian Kita lanjut Dengan memasukkan Elbow Kita lihat Posisi Elbow Dan Tebow Tidak tegak lurus Tapi posisi Tebow Agak Miring Ke bawah Sedikit Agar nanti Laptop kita Posisinya Juga Miring Dan rangkainya Nanti akan Tambah Seperti ini Rangkaian keempat Terdiri dari Terdiri dari BPC 21 cm 1 buah 2 cm 1 buah Elbow 1 buah Dan Dob 1 buah Namun Sebelumnya Elbow Kita potong Dulu Agar nanti Dudukan Laptopnya Tidak terlalu Tinggi Setelah Dipotong Kemudian Kita rangkai Seperti biasa Sesuai dengan Rangkaian Bepa Dan Elbow Serta Dob Lem Jangan lupa Agar Tetap Kuat Rangkaian Kita Ini Dob Sudah Siap Kemudian Kita Masukkan Kedalam Rangkaian Elbow Yang Terpotong Tadi Dan Ini Hasilnya Kita Buat 2 buah Satu Kiri Dan Kanan Langkah Selanjutnya Yaitu Kita Rangkaikan Rangkaian 3 Dan 4 Tadi Dan Ini Adalah Nanti Sebagai Dudukan Dari Meja Laptop Kita Bagian Kiri Dan Kanan Kita Masukkan Dan Hasilnya Nanti Akan Seperti Ini Rangkaian Kita Sudah Selesai Lanjut Ke Perakitan Kita Siapkan Rangkaian 1 2 Dan 3 Yang Telah Kita Rangkai Tadi Kita Rakit Kita Siapkan Rangkaian 2 Dulu Kita Kasih Lem Dan Kita Masukkan Dengan Rangkaian Nomor 1 2 Bagian Bagian Kiri Dan Kanan Bagian Kiri Kanan Usahkan Tegak Lurus Agar Mejanya Terlihat Bagus Kemudian Kita Tambahkan Lip Untuk Memasukkan Rangkaian 3 Ke Perakitan Yang Pertama Tadi Kita Masukkan Kita Tekan Agar Kuat Dan Seperti Ini Hasilnya Selanjutnya Agar Meja Kita Terlihat Indah Kita Kasih Warna Sesuai Dengan Selera Kita Masing-masing Kebetulan Saya Memakai Cat Bilok Warna Gurn Agar Mengkilat Warna Ini Bebas Sesuai Dengan Selera Masing-masing Dan Inilah Hasilnya Oke Itulah Tadi Seluruh Rangkaian Proses Penguatan Meja Laptop Dengan Bahan Pipa PVC Semoga Video Ini Menginspirasi Bosku Semua Dan Terima Kasih Sudah Mau Menyimak Dan Sehingga Di Channel Saya Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Dan Wassalam Terima selamat menikmati